Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak yang mencari tentang bagaimana wireless berteknologi terbaru dan teknologi terbaru adalah teknologi multiple user multiple input multiple output pada kesempatan ini kita mereview sebuah tenda, sebuah wireless router yaitu tenda AC-N6 bagaimana dashboardnya bagaimana tampilannya, bagaimana settingannya setelah kita masuk ke halaman dashboard dari tenda AC-N6 ini tenda wifi-N6 dengan teknologi MU, MI, MO atau multiple user, multiple input, multiple output oke, sekarang sudah terhubung dengan tenda AC-N6 dan kita lakukan start oke, dynamic address sekarang kita masukkan password dan klik next saja kita tinggal copy password ini ke sini, kemudian klik next saja oke, sudah mau sukses, klik mode dan kita bisa melihat tampilan dashboard alamat admin dari tenda AC-N6 ini tenda AC-N6 ini ada beberapa menu sekitar 8 menu dan menu yang pertama adalah internet status dalam internet status ini gambaran tentang frekuensinya dari router tenda AC-N6 2,4 GHz dan juga 5 GHz jadi ada 2 band atau 2 band frekuensi atau 2 band frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz oke, inilah tampilan dari routernya mulai dari informasi mengenai IP address uptime-nya, firmware-nya kemudian hardware versinya kemudian hardware versi 1 kemudian WAN status-nya jadi ada LAN, ada WAN tempat masuknya kabel WAN dan kabel LAN ada WAN status ini ada informasi tentang IP address subnet mask, detail gateway-nya ya, itu adalah informasi tentang routernya dan yang berikut di internet status juga kita bisa melihat berapa orang yang online kemudian dari internet status kita bisa melakukan wifi extender kita bisa melakukan settingan wifi extender dari router ke extender jadi kita mau menjadikan AC-N6 ini sebagai extender maka kita akan melakukan settingannya di sini oke, itu menu pertama di internet status yang kedua di internet setting kita klik di internet setting ini kita bisa merubah IP selain dari jalur LAN kita bisa merubah internet setting ini mulai dari IP address ini kemudian subnet mask-nya dan default gateway-nya primary DNS juga secondary DNS untuk sementara digunakan primary DNS Google oke, itu untuk internet setting kemudian yang ketiga adalah wifi setting ya, jadi di dalam menu dashboard dari wireless berteknologi MIMO tenta AC-N6 ini di menu wifi setting ada beberapa sub-menu di antaranya kita bisa merubah nama wifi kita dan password-nya di sini oke kita bisa membuat nama wifi di sini kemudian kita bisa beri password-nya terserah sesuai dengan yang kita inginkan dan kita mau mengaktifkan frekuensi band 2,4 GHz atau frekuensi atau band 5 GHz atau kedua-duanya kita bisa aktifkan kita buat nama wifi dari frekuensi 2,4 GHz dan nama wifi dari frekuensi 5 GHz namanya berbeda kita bisa sembunyikan nama wifi-nya dengan mengklik hit ini nama wifi-nya kita sembunyikan jika kita mau jadikan device kita saja yang mengkoneksi itu dari membuat nama dan password pada halaman wifi setting yaitu di wifi name dan password kedua adalah wifi schedule jadi kita bisa mengaktifkan wifi schedule dari tenda ACO6 ini atau tenda AC6 kita bisa mengaktifkan wifi kita off pada jam misalnya pada jam 5 jam 5.00 sampai pada jam 9.00 mau tiap hari atau sesuai dengan hari yang ditentukan hanya tiap hari berarti dari hari Senin sampai hari minggu klik save itu pada menu wifi schedule kemudian yang berikut pada menu wifi setting ini ada wifi repeating kita bisa mengaktifkan wifi repeating ini ini karena tidak ada yang terdeteksi jika terdeteksi langsung kita klik save untuk merepeat wifi dari mana yang berikut adalah channel bandwidth channel bandwidth dari pengaturan ini adalah mau mengatur di 2,4 GHz atau 5 GHz secara keseluruhan pada frekuensi 2,4 GHz ini network modennya 11B GN mixed capur atau BG saja atau 11N saja kemudian wifi channelnya anda bisa mengatur 1 sampai 11 ini di wifi channel kemudian wifi bandwidthnya anda bisa mengatur di bandwidth 20 atau M40 atau bandwidth 20 M40 oke itu untuk 2,4 GHz sementara frekuensi 5 GHz kita bisa mengatur wifi network modennya nah di frekuensi 5 GHz ini lah sudah ada frekuensi wifi E6 atau teknologi yang terbaru yaitu menggunakan AC di belakang ini anda bisa lihat kode AC mixed jadi AC saja atau AC mixed kemudian kita pilih channelnya channel dari 5 GHz ini charge 36 sampai 161 dan bandwidthnya juga bisa diatur oke dan setelah selesai klik setting itu channel and bandwidth kemudian transmit yang berikut adalah transmit power transmit power ini kita bisa menentukan pada 2,4 GHz sinyal strength kita mau pakai power low medium atau high sesuai kebutuhan sedangkan pada frekuensi 5 GHz transmit powernya disiapkan medium sama high setelah kita setting sesuai dengan yang kita inginkan klik save itu menu transmit power yang berikut adalah tombol wifi setting ini pada submenu WPS WPS ini adalah wireless protect setup jadi tombol WPS kita aktifkan berarti kontrol wifi ada tombol WPS ketika kita aktifkan maka kita mengkoneksikan smartphone kita tanpa password jadi setelah masuk kita off maka kita sudah bisa menggunakan tanpa password namun kita harus hati-hati jangan sampai dipakai oleh tetangga wifi kita oke yang berikut adalah teknologi beam forming teknologi beam forming ini disebut sebagai teknologi cerdas yang bisa mengontrol penggunaan wifi baik tingkat frekuensinya kecepatannya speednya maupun pengaturan masuk input output jadi multiple input multiple output itu ada pada teknologi beam forming ini jika kita mengaktifkan maka bisa terkontrol secara cerdas menurut declaim oleh tender kemudian ip mode atau ap mode atau access point mode jika kita aktifkan maka router wireless ini berfungsi sebagai access point pada saat berfungsi sebagai access point maka settingan fpn kontrol orang tua kontrol bandwidth dan juga virtual server otomatis tidak aktif karena router berfungsi sebagai access point dia hanya menerima lewat kabel dan memancarkan saja oke itu tombol access point jadi jika kita jadikan sebagai router wifi access point atau apnya di matikan tapi kalau kita jadikan access point maka tombol access point di hidupkan oke ini bisa dihidupkan dan klik save kemudian yang terakhir dari wifi setting adalah influencer interference interference ini terjadi interferensi sinyal tabrakan channel maupun kekuatan bandwidth terutama channel atau channel channel 20 40 atau 20 40 pun pada channel 1 sampai 11 jika ada wifi yang menggunakan channel yang sama dengan frekuensi yang sama maka kita gunakan enable atau auto kalau enable maka anti interferensi aktif non stop tapi kalau auto bisa aktif bisa tidak aktif bisa enable bisa disable itu anti interferensi teknologi yang terbaru banyak menjamin diantaranya pengaturan transmit power anti interferensi brim forming kemudian wifi schedule dan control panel atau channel bandwidth control channel bandwidth oke itu dari menu ketiga yaitu wifi setting dan yang keempat adalah gues network gues network ini adalah wifi untuk tamu jika anda ingin memberikan kepada tamu dengan nama wifi baru anda bisa melakukan settingan disini jadi anda bisa mengaktifkan anda membuat nama wifi baru baik di 2.4 giga hertz maupun di 5 giga hertz anda memberikan nama wifi password anda mau kasih tamu itu berapa jam 4 jam 8 jam atau selamanya kemudian bandwidth anda memberikan kecepatan bandwidth 1 mbps 10 mbps dan selanjutnya klik save jadi dengan adanya menu gues network kita bisa memberikan tamu dengan nama wifi yang berbeda dengan kecepatan yang berbeda dari kita tuan rumahnya oke itu gues network kemudian parental control nah parental control ini kita bisa klik new untuk mengontrol handphone yang dipakai oleh anak kita misalkan kita mau berikan ip address dan waktunya 1 jam terserah kita dalam pengaturan parental control fpn ini tombol fpn ini adalah control dan mengontrol server yang digunakan baik server user maupun client ini pada tombol yang berikut adalah advanced setting ini hampir semua setting ada disini control bandwidth anda bisa mengontrol bandwidth lewat disini misalkan pengguna 1 anda hanya memberikan 0,5 mbps kecepatannya upload nya dan download nya anda memberikan 1 mbps jadi upload maksimal download maksimal kita bisa mengatur jadi pengguna tidak bisa semendah-mendah menggunakan kecepatan internet kita kemudian ini berhubungan dengan aplikasi tinggal kita scan dan masuk ke aplikasi tendang kemudian wireless kita juga disiapkan dengan sleeping mode mode tidur jadi dengan mengaktifkan mode seterahatnya jam berapa jam 6.00 sampai jam 7.00 misalnya kita klik save maka di jam tertentu akan terjadi tidur atau istirahat jadi wifi nya tidur sleep kemudian lcd control kita bisa mengontrol led nya pada jam jam tertentu ada juga filter make address kita bisa memfilter make address dari pengguna dari handphone A handphone B laptop kita bisa kontrol bahkan kita bisa block blacklist dari lewat make address jadi lewat filter make address ini kita bisa blacklist pengguna yang sementara online kemudian menu firewall ini berhubungan dengan penggunaan WAN kemudian UDP float attack dan juga TN ini jarang digunakan kemudian IPTV static routing menu menu yang lain ini membutuhkan tools dan penggunaan yang banyak misalnya anda menggunakan di internet di perangkat printer di perangkat dapur misalnya menggunakan wifi setting ini ada di sekitar situ kemudian menu system setting system setting ini anda bisa mengatur LAN setting jadi LAN IP anda anda bisa atur secara manual jika kita gunakan sebagai access point kita bisa menggunakan ini mengatur disini agar tidak terjadi lag atau tabrakan dengan mikrotik dan router jika kita carikan access point maka kita harus setting LAN yang berikut DHCP reservasi kita bisa mereservasi DHCP dari perangkat yang kita gunakan lewat MAC address dan IP address kemudian one setting ini untuk ether one pada router kita bisa atur berapa mbps baik fdx maupun hdx kecepatannya dan back address nya kita bisa siapkan one biasanya tidak disetting lagi kemudian time setting juga ada pada menu setting ini anda setting pada Indonesia mana barat timur tengah ini ada pada settingan ini kemudian lodging dan password kita bisa merubah lodging dan password masuk admin ini lewat disini lewat menu sistem tool lodging dan password kemudian rebut dan reset ada disini kita mematikan atau kita bisa mereset router kita dari sini kemudian firmware update ini adalah firmware dari router kita juga bisa melakukan backup kemudian remote management dan bisa melakukan remote management dengan remote IP ya anda bisa membuka router anda jarak jauh dengan IP yang anda sudah setting kemudian port yang telah ditentukan oke sistem status sistem status ini informasi mengenai router kita one dan LAN serta wifi status kita terbaca disini semua baik wifi channel nya ada dimana kita bisa mengetahui lewat sistem status sistem log kita juga mengetahui berapa yang loading sukses berapa yang masuk ke dalam router wifi kita kemudian otomatis maintenance ini adalah maintenance secara otomatis kita on saja agar router kita di maintenance secara otomatis itu adalah kelebihan dari wireless MU MI MO atau wireless UMIMO multiple user multiple input multiple output teknologi terbaru dengan wifi 6 dengan salah satu contohnya adalah tenda AC 6 dengan harga dan jangkau kurang lebih 300 ribu rupiah terima kasih semoga dan review ini bermanfaat bagi anda dalam memilih router yang anda gunakan dan jangkau